Intro Antrean pemohon surat izin mengemudi memadati kantor Satpas Kebon Nanas, Jakarta Timur. Sejak pagi, sejumlah warga rela antre mengurus perpanjangan SIM di tengah pandemi corona. Antrean menerapkan jaga jarak dan pemohon diminta menunggu di luar ruangan. Dalam satu hari, kantor unit Satpas Kebon Nanas, Jakarta Timur ini hanya melayani 150 pemohon. Perpanjangan SIM, kita ada dispensasi sampai dengan tanggal 29 Juni. Oleh karena itu, kepada masyarakat yang akan mengurus perpanjangan SIM, saya rasa tidak perlu buru-buru karena memang dispensasinya sampai tanggal 29 Juni. Hal ini berkaitan dengan masalah physical distancing. Pelayanan yang dibuka adalah perpanjangan SIM yang masa berlakunya telah habis sejak PSBB diberlakukan. Bagi warga tertolak pelayanan karena kuota habis, pemohon dapat mendatangi perpanjangan di SIM keliling. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa langsung kita ikuti keterangan perso kait dispensasi perpanjangan surat izin mengemudi. SIM yang dimohon tentu akan kita buka kembali. Sehingga ini juga akan membantu untuk memecah antrian. Yang berikutnya, yang terakhir bahwa masyarakat tidak perlu khawatir kalau SIM-nya itu habis pada masa-masa ini sampai dengan tanggal 30 Juni dan belum diperpanjang. Karena saya sudah menyampaikan kebijakan ini kepada anggota di lapangan dan saya jamin bahwa anggota kami di lapangan tidak akan melakukan penindakan atau menilang terhadap para pengendara yang masa berlakunya SIM-nya habis sampai dengan tanggal 30 Juni. Kami juga akan melakukan upaya untuk menentukan kuota pelayanan harian yang tentunya ini dikaitkan jumlahnya dari kapasitas ruang tunggu pelayanan. Jadi berapa kapasitas ruang tunggu pelayanan yang ada, kapasitas produksinya, kemudian dengan menjaga physical distancing maka kita tentukan kuota harian pelaksanaan pelayanan SIM. Dengan sistem first in first out, siapa yang datang pertama akan mendapatkan kupon kuota tersebut. Misalnya kuotanya hari ini di singkiling, misalnya ada 200, ya 200 orang pertama itu yang akan kita berikan kupon. Kemudian setelah 200 itu selesai, maka pelayanan kemudian kita close. Dan bagi yang belum dapat, bisa mencoba lagi keesokan harinya. Sehingga dan demikian kita tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus kita bisa menjaga physical distancing, dan juga tentu saja tetap protokol COVID-19 di pelayanan-pelayanan kami, mulai dari dengan mencuci tangan, kemudian juga pengukuran suhu, termasuk juga kewajiban menggunakan master, dan anggota kami yang pelayanan, itu juga menggunakan master dan juga facial. Sehingga kemudian protokol COVID-19 ini dapat kita laksanakan dengan sejati-jati. Saya rasa itu sementara yang kami sampaikan, mungkin ada pertanyaan? Ganjul genap? Ya, ganjul genap memang selama ini ditiadakan karena dikaitkan dengan pelaksanaan PSBB. PSBB Jakarta tahap ketiga ini, akan berakhir besok tanggal 4. Kita masih menunggu keputusan dari pemerintah, DKI, apakah PSBB ini diperpanjang atau tidak. Kalau misalnya nanti PSBB diperpanjang, maka otomatis peniadaan gajul genap pun akan kita perpanjang. Tetapi, kalau nanti misalnya besok keputusannya PSBB ternyata tidak diperpanjang, maka kita akan mengadakan rapat koordinasi dengan organisasi terkait, khususnya dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk menentukan apakah tanggal 5 atau tanggal 6-nya ganjul genap itu akan diperlakukan kembali. Tentu, ketika nanti akan diperlakukan kembali, kita akan menyampaikan kepada, mensosialisasikan kepada masyarakat, sehingga nanti masyarakat bisa memahami bahwa apakah ganjul genap tersebut diperlakukan kembali atau tidak. Cukup ya? Kenapa? Jatah kuota per hari tentu saja dikaitkan dengan ruang tunggu pelayanan. Kalau di dasar Pak Danmogot yang jumlahnya besar, itu kita bisa sampai 600-800 per hari. Tapi kalau di SIM keliling, mungkin hanya 150-200 per hari. Kalau di satpas kayak di Kepun Anas, karena ruangannya kecil, mungkin sekitar 100-150. Jadi, betul-betul kita melihat, menjaga physical distancing dari para pemohon. Baik, pemerintah, baru saja kita saksikan konversi pers dari Dirlantas Poldo Metro Jaya, Kompens Polo Sambodo, terkait dengan dispensasi perpanjangan SIM. Diberitakan bahwa masyarakat yang SIM-nya habis saat ini tidak perlu khawatir, karena masa dispensasi sampai tanggal 30 Juni 2020. Dan untuk pelayanan di Satpas sendiri, kuota per hari ini berkaitan langsung dengan kapasitas ruang tunggu yang berkisar antara 600-800 orang perharinya. Kita beralih ke mancanegara pemirsa dari Amerika Serikat. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Amerika Serikat, kita sudah terhubung dengan Aditya Prianga, warga negara Indonesia yang berada di Amerika Serikat. Ya, Aditya, bagaimana kondisi di tempat Anda? Apakah kerusuhan masih meluas? Mas Aditya, sejauh ini respon terkait dengan unjuk rasa anti-rasisme ini di lingkungan sekitar Anda, apakah memang cukup kencang bersuara? Iya sih, di tempat saya itu banyak itu di rumah-rumah warga itu dipasang kayak sepanduk-sepanduk Justice for Floyd itu kan. Tapi untuk penggerahan masa di tempat saya tinggal sendiri sih kayaknya ada sih di beberapa kota, tapi jauh dari tempat saya tinggal. Kalau kemudian saya kan tinggal di Silver Spring. Kalau di Bantai Timur itu di Maryland juga, tapi jauh dari saya itu ada pergerakan masa. Tapi nggak sampai ke penjarahan sih, seperti ini berita gitu kan. Baik, seperti apa sih respon masyarakat di sana terkait dengan kasus rasisme ini? Seberapa emosi sih masyarakat di sana, Mas Aditya? Ya, mungkin ini udah apa ya? Udah bertumpuk-tumpuk kali ya masalah rasisme di sini gitu kan. Mereka sih, terutama warga kulit hitam yang menuntut ini apa? Persamaan lah. Gitu kan, karena emang kalau kita lihat di Amerika Serikat juga sih masalah rasisme ini merupakan masalah yang sangat penting juga ya. Mungkin kalau saya ini imbasnya ini dari banyak masalah-masalah sebelumnya. Saya mencinta ini puncaknya ya. Baik, jadi sudah menumpuk begitu dan ini pelampiasannya begitu ya, Mas Aditya ya? Iya, mungkin ya. Lalu bagaimana dengan WNI di sana, Mas? Apakah ada imbawan dari kedutaan besar? Ya, ada imbawan dari Indonesia ya. Untuk kita jangan ikut-ikutan lah. Sebagai warga pendatang, warga minoritas di sini sebaik kita cari aman aja. Stay di rumah, tinggal di rumah. Ya, cuma ngikutin berita aja dari TV gitu. Tapi jangan, imbawan aja jangan sampai ikut-ikutan lah. Baik, Mas Aditya, Anda sendiri di wilayah tempat Anda tinggal sendiri tidak ada unjuk rasa. Namun, informasi dari teman-teman, terutama yang berada di DC, apakah mereka masih bisa beraktivitas sehari-hari dengan begitu masifnya demonstrasi? Masih bisa beraktivitas seperti biasa ya. Karena demonstrasi juga di titik-titik tertentu ya. Nggak di semua DC gitu kan. Masih bisa kok, mereka masih bisa kerja gitu. Memang banyak beberapa toko yang... Mas Aditya Prianga, warga negara Indonesia yang berada di Maryland, Amerika Serikat telah bergabung bersama kami di Ani Sore. Dan Mbak Mirza, untuk mengontai kondisi terkini pas ke gelombang unjuk rasa anti-rasisme di Perancis, sudah bergabung bersama kami, warga negara Indonesia yang saat ini berada di kota Paris, Winda Irawan Misho. Selamat sore Mbak Winda. Sejauh ini kondisi... Baik, sejauh ini kondisi di Paris seperti apa? Mbak Winda, apakah aktivitas masih berjalan normal atau terganggu oleh unjuk rasa? Ya, sebenarnya aktivitas sendiri hingga saat ini masih berjalan normal. Saat ini masih pukul 11.30 waktu Paris Perancis. Jadi memang aktivitas sehari-hari masih berjalan dengan normal. Tidak ada demonstrasi dimulai, karena memang mungkin bisa dibilang masih pagi ataupun masih siang juga. Karena biasanya demonstrasi itu terjadi setelah jam makan siang ataupun sore hari. Baik, Mbak Winda, sejauh ini apakah di Paris juga terjadi penjarahan seperti yang terjadi di Amerika Serikat? Ya, hingga saat ini tidak ada aksi penjarahan. Namun memang aksi demonstrasi yang terjadi pada Selasa kemarin itu pertamanya berlangsung dengan damai, lalu terjadi kericuhan ataupun kerusuhan hingga pihak kepolisian itu menembakkan gas air mata. Karena memang aksi ini bukan hanya seperti aksi solidaritas, karena memang warga Paris Perancis sendiri merasa kasus yang terjadi dengan George Floyd di Amerika Serikat itu juga terjadi di Paris Perancis. Tepatnya 4 tahun yang lalu, itu Adam Traore, salah satu warga Paris Perancis berusia 24 tahun berkulit hitam, ia ditangkap oleh pihak kepolisian, namun 2 jam setelah penangkapannya itu ia meninggal dunia dalam tahanan pihak kepolisian. Dan memang ini kasusnya hingga saat ini masih berlangsung dan belum ada jawaban. Kenapa? Karena memang terkendala dengan hasil autopsi. Jadi memang hasil medis itu 2 kali kepolisian menyatakan bahwa memang meninggalnya Adam Traore itu dikarenakan oleh penyakit bawaan. Namun terakhir, hasil terakhir, hasil autopsi yang diminta oleh pihak keluarga itu menghasilkan bahwa Adam Traore itu meninggal karena tidak adanya oksigen. Jadi benar-benar warga Paris Perancis itu merasakan bahwa kasus yang terjadi oleh George Floyd 4 tahun lalu sudah terjadi di Paris Perancis dan hingga kini juga belum ada jawabannya. Dan kalau bisa dilihat juga sebenarnya kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu juga terjadi di Paris Perancis tahun lalu, bila Anda ingat juga ada demonstrasi gilejon ataupun rompi kuning dan pada saat itu juga ada kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Jadi memang warga Paris Perancis ini 20 ribu masa ini berdemonstrasi bukan hanya solidaritas namun juga mereka menuntut jawaban oleh kasus yang terjadi oleh Adam Traore 4 tahun yang lalu. Baik, Winda sejauh ini apakah di Paris Perancis atau di Perancis sendiri ini apakah memang ada isu rasisme juga di sana yang membuat warga Perancis akhirnya tersulut emosinya? Ya, pastinya aksi yang mereka lakukan kemarin 20 ribu orang berkumpul bukan hanya karena tidak ada sebab karena memang mereka merasakan masih ada ada aksi rasisme yang dilakukan oleh kepolisian Paris Perancis di Paris Perancis sendiri. Dan memang kalau misalkan di luar dari rasisme kepada kulit hitam kemarin juga sebenarnya pada kasus coronavirus itu kaum ataupun warga yang memiliki latar belakang Asia juga merasa bahwa ada tindakan rasisme walaupun bukan dari siapa polisian namun juga memang mereka merasa ada ada rasisme terjadi di Perancis ini terhadap warga Asia di Perancis sendiri. Jadi memang kasus ataupun isu rasisme juga masih ada dan terjadi di Perancis. Baik, lalu apa respon dari pemerintah Mbak melihat banyaknya aksi hingga 20 ribu warga begitu berunjuk rasa di Perancis? Ya hingga saat ini saya belum dapatkan informasi bagaimana jawaban dari pemerintah Perancis sendiri namun memang kemarin kekerasan kekerasan dilakukan oleh kepolisian itu ataupun gas air mata yang disemprotkan kepada pengunjuk rasa kemarin itu dilakukan karena memang sebenarnya di Perancis sendiri itu masih dilarang untuk warga berkumpul. Jadi kepolisian benar-benar mengimbau sebenarnya pada saat demonstrasi dimulai kepada warga untuk demonstrasi diberhentikan karena memang saat ini Perancis masih dalam situasi antisipasi penyebaran infeksi virus corona. Jadi memang kemarin itu polisi menyemprotkan gas air mata karena memang sebenarnya tidak boleh rame-rame tapi kemarin kan ada 20 ribu mata. dan sebelumnya memang sebelum hari Selasa kemarin aksi solidaritas sebenarnya terjadi juga di depan kedutaan besar Amerika Serikat. Nah ini memang dilakukan oleh organisasi sosial yang memang juga mendukung anti-rasis. Nah dari persikan aksi di depan kedutaan besar Amerika Serikat hari Senin itulah akhirnya kemarin hari Selasa terjadi aksi demonstrasi yang besar di depan pengadilan negeri Perancis ataupun Paris Tribunal. Baik. Mbak Wida, lalu seperti apa warga negara Indonesia yang berada di kota Paris? Apakah sudah ada himbawan untuk hati-hati begitu akan aktivitas ini? Hingga saat ini saya belum dapatkan informasi mengenai himbawan terkait dengan hati-hati ataupun kewaspadaan mungkin yang dilakukan oleh pihak KBRI sendiri belum ada informasi apapun belum ada himbawan apapun namun lebih ke KBRI hingga saat ini lebih menginformasi kepada warga ke coronavirus. Jadi memang hari ini, hari kemarin itu hari pertama kafe dan juga restoran dibuka jadi KBRI mengimbau untuk tetap berhati-hati karena memang virus corona itu sebenarnya masih ada di luar sana. Jadi walaupun restoran dan juga kafe dibuka warga Paris diharapkan lebih berhati-hati. Jadi lebih untuk ke corona sih, Mbak. Oke, terima kasih Windai Rawan melaporkan langsung dari Paris, Perancis. Pemirsa, usah jadah pemerintah batalkan keberangkatan haji impian belasan tahun menabung pasutri asal Malang runtuh. Sesaat lagi di Ayu Sore. Terima kasih telah menonton!